Saudara, Presiden Jokowi Dodo angkat bicara soal penjemputan paksa terhadap mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo, usai ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Presiden meminta semua pihak menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK dan polisi. Hal ini diungkapkan Presiden Jokowi Dodo saat panen raya di Kejamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Jokowi meminta semua pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK maupun di Kepolisian, termasuk terkait penjemputan paksa mantan Menteri Pertanian itu. Sementara itu, Ketua DPP PKS, Mardani Alisera meminta, jangan ada drama soal penjemputan paksa mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo. Mardani menyebut, jangan jadikan hukum sebagai instrumen untuk kekuasaan dan kemenangan politik. Kasus Syahrul Yassin Limpo mestinya ditangani dengan profesional. Tidak perlu ada drama apatah lagi politisasi. Penegakan hukum harus tajam ke lawan atau ke kawan. Kita semua menunggu agar proses hukum betul-betul punya equality before the law, sama kedudukan di dalam hukum. Ada juga due process of law, betul-betul transparan akuntabel. Jangan jadikan hukum instrumen untuk kekuasaan apalagi untuk kemenangan politik.